Hasil tes COVID yang biasanya dapat dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan menggunakan kereta api, kini diubah menjadi sehari sebelum keberangkatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT KAI melakukan perubahan masa berlaku hasil negatif tes COVID-19, baik untuk tes PCR maupun tes antigen, sebagai syarat perjalanan bagi penumpang kereta api. Jika sebelumnya syarat untuk melakukan perjalanan kereta api jarak jauh, penumpang diwajibkan melakukan tes COVID maksimal 3 hari sebelum keberangkatan, namun sekarang aturan itu diubah menjadi maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Aturan baru ini berlaku bagi keberangkatan kereta api jarak jauh, mulai periode sebelum lebaran hingga masa pelarangan mudik, yaitu 24 April hingga 5 Mei, juga periode sesudah lebaran, yaitu mulai 18 Mei hingga 24 Mei. Dapat perubahan dari masa berlakunya rapid test antigen ataupun PCR di KAI khususnya di wilayah DOP 2, yaitu sebelumnya maksimal berlaku 3x24 jam dan sekarang hanya berlaku 1x24 jam. Namun untuk tes genos sendiri itu sama seperti biasanya berlaku 1x24 jam sebelum keberangkatan. Tim Liputan, Transmedia